Informasi yang paling mantap dan juga paling menarik sekali ya pada hari ini Nah disini BANETWORK masuk berita TPRI, ya rekan-rekan-rekan juga bisa menyaksikan disini TPRI Dan disini sekali lagi BANETWORK sudah masuk TV Nasional Indonesia, tepatnya di TVRI Dan ini juga berkaitan dengan wawancara eksklusif atau semacam kopdar ya di wilayah Tanjung Pinang Nah ini di Indonesia Sekali lagi disini BANETWORK itu komunitasnya juga sangat kuat sekali dari berbagai macam di kota-kota di Indonesia Dan halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya Dan disini saya akan kembali menginformasikan tentang daripada pergerakan perkembangan PANETWORK Yang terbaru lagi ya step by step, terutama disini admin membuka informasi dari moderator yaitu PANETWORK UPDATE Kemudian disini ada beberapa informasi yang cukup penting sekali ya berkaitan dengan coinpay rekan-rekan Bagi rekan-rekan yang melakukan penjualan ataupun penyerok ya Yaitu ada berbagai macam informasi yang menarik untuk keamanan akun rekan-rekan semuanya Jadi mungkin juga admin menyadari ya Pasti juga ada rekan-rekan yang menjual coinpay bahkan juga ada yang menyerok ya atau membelinya Kemudian disini agar rekan-rekan itu tidak mengalami tertipu ya Atau mengalami daripada kerugian yang fatal berkaitan dengan gomba atau walet rekan-rekan masing-masing Karena disini itu juga ada semacam kasus yang sangat penting sekali ya ini urgent Nah yaitu adalah bagaimana caranya agar rekan-rekan itu tidak terkena tertipu atau tidak terkena scamming ya Nah disini cara mudah agar tidak tertipu ya berhentilah untuk mencoba menjual coinpay anda sekarang Karena disini ada berbagai macam kasus yang mana disini melalui daripada twitter hub ya Disini itu sudah dikatakan pelopor halaman ini menipu saya dengan 40 euro ya Tolong laporkan mereka dan jangan ditipu atau di scamming lagi Nah disini itu ada semacam informasi rekan-rekan yaitu twitter yang bernama disini Hati-hati ya yaitu ada twitter yang bernama buying by network sale bitcoin kemudian special offer Nah kemudian disini dalam bentuk bahasa Vietnam ini adalah terang-terangan beliau ini adalah penyerok coinpay Kemudian disini yang perlu diperhatikan adalah seperti berikut ini ya Jadi informasinya ini sangat penting sekali untuk admin sharing kan Rekan-rekan harus berwaspada terhadap scamming-scamming yang ada Bukan hanya rekan-rekan dirugikan secara material tetapi juga akun rekan-rekan itu akan dicuri ya Atau terkena hacking yaitu ketika rekan-rekan itu melakukan penjualan atau pembelian Kemudian disini itu juga menggunakan semacam USDT ya dan juga menggunakan alamat DRC20 Kemudian disini kita juga bisa melihat mereka itu meminta semacam username coinpay kita ya Kemudian juga meminta daripada kode prase ini adalah yang rekan-rekan harus berwaspada ya Ketika rekan-rekan meminta kode prase atau memberikan ya rekan-rekan akan kehilangan semuanya ya Jadi rekan-rekan itu harus berwaspada Dan saya rasa disini sangat penting sekali ya bagi rekan-rekan yang awam, pemula, ataupun yang sudah expert sekalipun Nah ini terhadap daripada kode prase itu bersifat rahasia dan privasi Jadi tidak boleh dibagikan dan bahkan untuk aplikasinya sendiri itu tidak pernah meminta ya Kecuali hanya untuk kepentingan login saja Nah jadi disini intinya adalah ketika rekan-rekan itu melakukan semacam connect wallet Ataupun semacam pembelian atau penjualan token atau coinpay Nah disini ya sekali lagi ketika rekan-rekan itu diminta untuk memberikan kode prase dan lain-lain Ya itu jelas sekali ya Dan itu sama sekali tidak dibenarkan dalam kasus kripto ataupun apapun itu Jadi rekan-rekan harus berwaspada Jadi disini admin juga menyarankan tidak perlu untuk melakukan penjualan coin pada saat-saat ini ya Ya kita tinggal nantikan saja proyek Pi itu berkembang Sebagaimana mestinya ya sesuai dengan roadmap dan juga sesuai dengan arahan daripada pihak core team atau sang pendiri Dan ketika rekan-rekan ingin melakukan pembelian atau penjualan ya Atau untuk mendapatkan sedikit keuntungan Jadi rekan-rekan bisa mengerjakan proyek cryptocurrency yang lain itu sangat banyak sekali Dan untuk yang Pi Network sendiri saya rasa disini ya proyeknya cukup unik ya Jadi nanti intinya ketika Pi Network itu benar-benar berhasil dan gul Dan itu berapapun itu harganya Ya rekan-rekan pasti akan mendapatkan keuntungan Dan ketika rekan-rekan menjual pada harga yang sekarang Atau di market-market yang menyerok coin payah Ya itu bisa dikatakan rekan-rekan itu pasti akan mengalami kerugian Karena harganya sangat murah sekali Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya Berkaitan dengan akun Pi Network ya Disini itu juga ada informasi yang paling update daripada pihak coding Tentang daripada pembaharuan nama ya Atau banding nama Dan disini ada sesuatu yang baru Pioner membuka banding perubahan nama KYC macet selama setahun Kemudian sekarang selesaikan dalam beberapa menit Jadi disini itu juga sudah ada semacam fitur banding nama ya rekan-rekan Dan disini sudah diluncurkan ya Nah tab lain seperti berikut ini Show your name with validator Kemudian disini 17 jam yang lalu juga ada salah satu pioner Nah disini pioner ini mendapatkan KYC validasi setiap hari Kemudian hari ini mendapatkan 5 banding perubahan nama Yang sejalan dengan postingan di atas Jadi disini ya kita bisa melihat Ada salah satu pioner ya yang mendapatkan daripada validasi Setiap hari itu memvalidasi 5 ya Dan disini juga ada semacam banding nama Sekali lagi bagi rekan-rekan yang melakukan banding nama ya Disini mungkin sudah ada fiturnya di dalam aplikasi Pi Network atau Pi Browser rekan-rekan masing-masing Kemudian disini admin mengunjungi daripada twitter yang lain ya Yaitu daripada twitter berli logistik agen Jakarta Timur 17 jam yang lalu juga memberitakan informasi tentang banding nama ya Informasi updating dari Pi Network Good news untuk para pioner Nah disini Nah oke rekan-rekan dan disini ada fitur perubahan nama PKYC Yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya telah diluncurkan Dan disini kita bisa mengecek Nah tampilan seperti berikut ini ya Jadi disini itu kita juga bisa melakukan banding nama disini Kemudian disini juga banyak sekali rekan kita yang berkomentar ya Ya disini masih tentative approval berbulan-bulan Kemudian nama dan data yang lain sudah benar sesuai dengan ID Photo selfie dan lab juga sudah benar dan lancar Tetapi masih tentative sampai sekarang ya berbulan-bulan Kemudian disini referensi atau tim referensi juga sudah lulus migrasi ke wallet Jadi disini mungkin juga ada semacam trope ya rekan-rekan daripada banding nama Ataupun KYC Pi Network Intinya disini ya rekan-rekan tinggal diikuti saja ya Ketika rekan-rekan sudah merasa namanya itu sesuai dengan KTP Ya rekan-rekan tinggal KYC saja pasti akan lolos Kemudian bagi rekan-rekan yang namanya tidak sesuai dengan KTP Dia bisa melakukan banding nama ya Nah ini juga adalah fitur untuk keamanan proses KYC Karena salah satu daripada syarat kita untuk melakukan withdraw penarikan itu Kita harus melewati proses KYC ya Karena disini sekali lagi untuk proyek Pi Network itu cukup lumayan unik sekali Diikuti 50 juta dan itu juga harus membuktikan Bahwa akun kita itu bukan robot Melainkan ya akun orang asli Jadi kita harus melewati KYC Kemudian disini kita juga bisa melihat informasi yang paling mantep ya Satu hari yang lalu daripada peri logistik Ya ini tentang daripada berita hot ya Kopgar di Tanjung Pinang di Indonesia Disini masuk berita TPR ya Televisi Nasional Republik Indonesia Seperti berikut ini ya Jadi ini cukup lumayan mantep sekali Sangat jos gandos ya Jadi disini sudah masuk berita TPRI Dari partai kalangan komunitas pionir-pionir di Tanjung Pinang Nah ini adalah berita yang cukup mengibohkan Dan ini saya rasa juga bisa dikatakan Salah satu informasi yang paling mantep dan juga paling menarik sekali ya Pada hari ini Nah disini bandetok masuk berita TPRI Rekan-rekan-rekan juga bisa menyaksikan disini TPRI Dan disini sekali lagi bandetok sudah masuk TV Nasional Indonesia Tepatnya di TVRI Dan ini juga berkaitan dengan Wawancara eksklusif atau semacam kopgar ya Di wilayah Tanjung Pinang Nah ini di Indonesia Sekali lagi disini bandetok itu komunitasnya Sangat kuat sekali dari berbagai macam Di kota-kota di Indonesia Dan juga Sangat familiar sekali ya Di berbagai kawasan di Asia Tenggara Maupun di kawasan Asia Nah ini adalah sebagai bentuk bukti Bahwa sekali lagi ya Komunitas pionir bandetok itu Yang ada di Indonesia juga bisa dikatakan Cukup kompak dan solid sekali Nah kemudian Sekarang-rekan juga bisa melihat disini Ada komunitas pionir bandetok Tanjung Pinang Yang menggelar kopdar Nah ini jelas Josh Giandros Kemudian disini bagaimana pendapat rekan-rekan Nanti bisa tulis dalam kolom komentar Nah sekali lagi disini Masuk berita TPRI ya Kemudian nanti ke depan ya bisa saja Pionir bandetok itu juga bisa masuk ke dalam TP1 ya Ya mungkin saja ya Rekan-rekan kita masih belum tahu Intinya ya kita tinggal Maksimalkan saja proyek Pion Network Ya kita tinggal klik pekir Setiap hari Jedar-jedar dan jedor Kemudian kita tinggal Menantikan saja Pasi Open MyNet Kurang lebih seperti itu Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya